Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani19 channelnya Tani Pemula sahabat ya dan alhamdulillah sahabat hari ini saya masih bisa berbagi aktivitas dengan sahabat-sahabat semua terutama mengenai Kapulaga sahabat ya karena saya sudah lama nih baru akan share atau update tentang Kapulaga nah kebetulan 2 bulan yang lalu saya sempat review mengenai cara memperbanyak buah Kapulaga sahabat ya dan untuk saat ini saya baru cek lagi ternyata rumput dan gulma atau gulma ya rumput sama gulma sama aja gulma sudah mulai tumbuh menutupi rumpun sahabat ya tetapi karena 2 bulan yang lalu sudah saya panen ya seperti yang di video sebelumnya sudah saya share sahabat ya untuk bobot perumpun berapa dan kering atau basahnya berapa itu ada perbandingan video yang bawah ya di bawah nah untuk kali ini saya akan fokus ke cara mempertahankan agar bunga-bunga menjadi buah dan agar tetap berbuah banyak sahabat ya atau lebat nah seperti apa videonya kita review bareng-bareng ya ini hanya sharing ya karena saya juga sibuk apa namanya ngolah sawah ya biasa musim panen dan kebetulan berkebun cabai dan porang juga yang di video sebelumnya juga sudah saya share ya dan untuk kapulaga ini kali ini saya akan share ke sahabat-sahabat semua bahwa cara yang saya pakai dalam perawatan ini untuk memperbanyak atau mempertahankan buah agar selalu lebat mungkin bisa sahabat lihat dicupikan videonya ya jangan lupa di like di share serta di subscribe oh iya dan sebelum lanjut ke videonya saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah ya buat kaum muslimin wal muslimat semuanya dimanapun berada sahabat ya yang beragama muslim islam ya dan semoga puasanya diberikan kelancaran serta apa yang kita lakukan apa yang menjadi aktivitas kita semua terutama dalam hal ibadah puasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT amin ya robbal alamin dan saya sendiri mohon maaf sebelumnya ya baik dari secara kata atau tulisan yang mungkin selama saya bikin konten ada yang kurang dimengerti dipahami atau menyakitip atau menyinggung sahabat-sahabat semua dimanapun berada mohon dimaafkan dan kita langsung saja kecupikan videonya nah ini sahabat ya untuk keadaan di lokasinya ternyata gulmanya sudah mulai apa namanya panjang lagi ya sudah mulai pada nutupin rumpun apalagi sekelilingnya tapi tidak masalah untuk sekelilingnya dan memang ini sudah biasa ya setiap 2 sampai 3 bulan itu memang sudah waktunya perawatan apalagi hujannya atau curah hujannya lumayan tinggi ya di tahun ini dan seperti di lokasi kebun saya ini terlihat dari rumpun-rumpun dan sekelilingnya gulmah sudah mulai panjang dan setelah 2 bulan yang lalu kita review juga nih tentang kebun yang disini yang saya lakukan perbandingan antara kapulaga kapulaga lokal kapulaga hibrida dan kapulaga basah ketika kita timbang menjadi kering sehingga perbandingan bisa kita ketahui 1 banding 5 dan 1 banding 7 untuk hibridanya nah kita fokus bagaimana kalau posisi seperti ini dengan tetap kita mengharapkan agar kapulaga kita tumbuh berbuah lebat ya dari bunga-bunga yang mungkin ini perlu dirawat ya seperti saat ini bunga-bunganya sudah mulai terlihat tampak di setiap rumpun dan kita akan menjadikan bunga-bunga tersebut untuk pembuahan dan maksimal ya sehingga buah-buah nanti pada saat panen tetap lebat dan tidak gagal buah ya atau gagal bunga ya kalau gagal bunga itu tidak keluar bunga ya berarti gagal buah gitu sahabat kurang lebih begitu kira-kira nah seperti ini caranya untuk menghindari busuk bunga kita lakukan pembersihan di area rumpun terutama ya ketika kita sedang sibuk karena kalau bicara luas itu kalau kita kerjakan sendiri ataupun menggunakan tenaga kerja itu sangat mahal biayanya ya dan mungkin ini kalau kita kerjakan sendiri juga sangat berat kalau langsung dengan di sekeliling di luar rumpun ya tapi setidaknya kalau untuk posisi saat ini saya lakukan untuk di area rumpunnya karena ini usia kapulaganya juga masih kurang lebih baru masuk satu tahunan ya jadi masih belum rapat atau belum rapat antara rumpun juga masih ada jarak sehingga gulma-gulma masih mudah tumbuh seperti sudah saya bilang di video sebelumnya bahwa perawatan di kapulaga itu yang paling berat atau paling memakan waktu dan biaya juga itu di bawah satu tahun usianya sahabat ya dan mungkin para petani kapulaga sudah pada paham sudah pada lebih tahu ya tentang hal ini nah ini khusus buat para pemula seperti saya ini jadi ini triknya untuk mempertahankan buah dan agar bunga itu tetap menjadi buah sehingga tidak busuk kita lakukan perawatan seperti ini jadi minimal gulma-gulma dan rum apa namanya daun-daun yang mungkin gugur dari pohon naungan itu kita bersihkan di area rumpun di area bunga ya sehingga bunga tetap kena sinar matahari dan jika hujan terus menerus juga tidak lembab sahabat ya sehingga akan menjadikan bunga tetap segar dan bunga bisa produktif untuk normal menjadi buah sahabat ya kebanyakan kalau tidak kita bersihkan gulmanya di saat curah hujan tinggi ataupun di saat ketika tidak ada hujan juga itu akan mempengaruhi kehasil buah ya karena akan menjadi busuk kalau hujannya tinggi dan kalau kekeringan juga akan menjadi kering bunganya sehingga akan gagal buah nah seperti ini kan tampak sahabat ya bunga dan bakal-bakal buah yang sudah mulai terlihat serta yang sudah menjadi buah juga ada ini akan lebih maksimal kalau memang kita bersihkan nah seperti ini nih ini kepulaganya jenis lokal super atau kepulaga wulung kalau di saya bilangnya seperti itu dan ini alhamdulillah bunga dan buah-buahnya juga sangat bisa sahabat lihat ya lumayan lebat dan ini memang saya rasa normal di usia kapulaga yang dibawah satu tahun dengan perawatan cenderung untuk pupuk organik sahabat ya nah ini sahabat ya bisa dilihat ini bunga-bunganya ini kalau kita tidak rawat tidak kita bersihkan ini akan terjadi busuk sehingga produktivitas buah itu akan berkurang karena kita akan mengalami gagal buah atau pembuahan dari bunga-bunga yang mungkin perawatannya kurang maksimal salah satunya pembersihan gulma dan pembersihan daripada guguran-guguran daun yang menutupi bakal buah tersebut dan ini keadaan di sekelilingnya terlihat rumputnya juga sudah mulai pada panjang karena ya mungkin cepat panget kalau musim hujan sahabat ya tapi untuk area rumpun alhamdulillah jadi hanya guguran daun-daun dan hanya beberapa gulma yang mungkin bisa kita segera atasi sahabat ya jadi ini utamakan tetap terjaga area rumpun sahabat mungkin ini salah satu trik saya ya untuk menangani atau cara tetap memperbanyak hasil panen dan cara mempertahankan agar bunga kapulaga tidak terjadi busuk atau tetap pembuahan dengan produktif ya mungkin nanti untuk video selanjutnya saya akan share ya dengan perkembangannya dan ini mungkin salah satu bagiannya ya mungkin nanti di part 2 ya ini untuk mengurutkan atau untuk menyambungkan ke video berikutnya nanti saya akan lakukan di part 2 dan ini part 1 ya sahabat ya posisi bunga pembungaan baru berbunga lagi dan mungkin sebulan lagi ini bisa kita lihat hasilnya buahnya akan maksimal dan nanti tunggu di video berikutnya mungkin saya akan update sahabat ya insyaallah di bulan suci ramadhan ini jadi ini akan saya lakukan bersihan nul gulmahnya dulu sampai selesai perawatan ya dan intinya perawatan sahabat ya oke sahabat mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini dan ini saya jadikan part 1 ya untuk review kapulaga tentang cara memperbanyak atau mempertahankan bunga kapulaga agar tetap hasilnya maksimal ya bunga-bunganya tetap menjadi buah dan buahnya juga tetap banyak sahabat dari setiap rumputnya terima kasih sudah menontonnya dan salam sukses salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada salam sahabat kapulaga nusantara salam tani teta salam tani pemula salam tani 19 sukses selalu sehat selalu saya terus maju terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati